Halo teman-teman, balik lagi sama aku disini, di video kali ini aku akan kasih kalian 3 rekomendasi kamera yang keren di tahun 2021 kemungkinan kamera ini bisa bertahan sampai 2 atau 4 tahun ke depan yang pastinya harganya terjangkau dan juga kualitasnya yang baik juga aku akan sebutin 3 brand dan masing-masing brand itu salah satunya yang terbaik kalau gitu langsung aja kita omongin Nah teman-teman, yang diurutan ketiga jatuh kepada brand Sony yaitu A6000 udah sering banget aku lihat orang banyak gunain untuk wedding photography dan juga videography menggunakan Sony ini karena Sony A6000 ini dia digunain untuk semi professional photographer atau videographer yang mana mereka gunain ini, mereka beli body only kebanyakan lalu mereka beli lensa yang bagus seperti misalnya sigma 30mm f1.4 ini adalah menurutku lensa yang paling cocok digunakan untuk A6000 ini jadi kualitasnya pun jadi keren banget jujur aku dulu pernah punya tipe kamera kayak gini dan menggunain lensanya sigma hasilnya kayak gini, aku foto sendiri pas itu kalau kalian bisa lihat itu bokehnya yang di belakang tuh dapet banget dan ketajaman fotonya pun udah keren banget dan warna yang dihasilin pun juga udah lumayan, kalian tinggal ngedit tambah-tambah dikit lah jadi supaya lebih keren nah selain dari itu, Sony A6000 ini dia 24MP dan juga dia built-in wifi terus low lightnya juga performancenya bagus kalian bisa gunain kamera ini untuk profesional karir kalian juga laku cek di marketplace harganya sekarang berkisar 5 juta itu sama kit lens yang bekas, kalau kalian beli body only mungkin harganya sekitar kurangin sejuta lah dia sering kamera jual sama kit lens tapi kalau body only dia kurangin sejuta dan yang barunya di marketplace sekitar 6 juta dulu aku sering banget gunain kamera ini karena aku dulu suka fotografi tapi kalau kalian sering lihat instagram aku, aku dulu fotonya pake Sony A6000 dan lensanya sigma pas banget, karena itu menurutku udah pasangan yang serasih banget Sony A6000 menggunakan lensa sigma yang 30mm dan aperture f-nya 1.4 udah gak ada saingan sih videonya, fotografinya, hasilnya keren banget, bokehnya dapet ketajamannya dapet sekali lagi, kalian gak usah banyak-banyak ngedit lagi karena hasilnya udah ya bagus, makanya kadang orang bingung gitu lah kok bagus banget fotonya padahal orangnya gak jago-jago banget ya ini jawabannya, gara-gara kamera ini dengan lensa yang sesuai yang keren hasilnya pun udah kayak nolongin orang yang nuke buat fotografi jadi keren dan juga harga lensa sigma tadi yang 30mm f1.4 harganya di marketplace aku lihat sekitar 4 jutaan kalau kalian cari yang bekasnya seperti di OLX kalian bisa tawar menawar bisa dapet 3 juta atau 3 setengah tergantung kalian nawarnya sejago apa kalau pengen emang nanti ganti lensa kalian tabung ruangnya, kalian beli body only terus beli lensanya jadi lebih hemat 1 juta atau 1 juta setengah gitu nah oke teman-teman yang kedua jatuh kepada Fujifilm Fujifilm X-A7 Fujifilm X-A7 ini adalah kakaknya dari X-A3 dan X-A5 yang tipe X ini Fujifilm tipe X ini dia 1 nggak punya viewfinder kekurangan nggak punya viewfinder nggak bisa di keker gitu tapi layarnya bisa selfie bisa articulating screen bisa sampai selfie gitu 180 derajat kebanyakan orang yang menggunakan Fujifilm ini X-A7 tentunya untuk vlogging untuk youtuber atau vlogger kebanyakan mereka suka ngegunain Fujifilm karena juga Fujifilm ini hasil foto dan video yang udah dikeluarin dari Fujifilm ini dia seperti kayak udah diedit gitu padahal belum diedit kayak Fujifilm ini dia punya kayak filter bawaan yang bagus-bagus gitu supaya kita nggak perlu lagi ngedit foto gitu jadi udah kayak keren duluan dan kerennya lagi dari Fujifilm X-A7 ini focus pointnya ada 425 X-A7 ini juga dilengkapi webcam connectivity jadi kita bisa sambil webcam-an menggunakan X-A7 ini dia ada wifi, ada bluetoothnya jadi kita bisa konekin webcam kalau yang Sony A6300 tadi dia fiturnya masih nggak ada untuk yang webcam dia hanya bisa digunakan dari kontrol font, font kontrol tapi bukan webcam karena aku juga nggak pernah nyoba sih yang kerennya lagi X-A7 ini dia udah dilengkapi dengan fitur 4K video yang mana 4K itu kan kualitas videonya bersih banget, bagus banget dan bisa ditampilin di layar lebar gitu cuman kebanyakan orang untuk YouTube atau Instagram mereka ngegunain 1K aja udah cukup 4K nggak guna banget gitu cuman ya ini kelebihan dari X-A7 itu harganya Fujifilm X-A7 ini di pasaran aku udah cek sekitar 4 jutaan yang body only dan 5 jutaan untuk yang body plus kit lens nah kalau kalian misalnya pengen beli lensanya juga yang aku saranin itu adalah Fujinon XF 1855mm f2.8 kenapa aku saranin yang itu yang ini lensanya udah enak banget jadi kalian bisa zoom in zoom out lalu aperture yang kalian dapetin F nya F2.8 yang paling rendah kenapa aku saranin kayak gitu karena kalau kalian kemana-mana nih kalau kalian pakai frame lens kayak yang Sony tadi 30mm itu kadang ke deketan gitu kita harus ngejauh kalau yang Fujifilm ini lensa yang tadi itu kalian bisa zoom in zoom out terus kalian juga dapetin aperture yang rendah kalau kalian nggak ngerti apa itu aperture atau F1.4 F2.8 gitu kayak gini contohnya kamera aku sekarang aku menggunakan lensa 22mm terus F nya F2 kalau aku ganti F4 kayak gini contohnya ini F nya aku naikin F4 tuh kalau kalian lihat jadi makin gelap kan dan background blur nya jadi kurang jadi semakin kecil ini aku ganti dulu nah jadi semakin kecil F dari lensa aperture dari lensa semakin kecil semakin besar juga itu cahaya yang diberikan oleh lensa itu terus juga background blur nya yang didapet juga semakin semakin blurry gitu jadi hasilnya pun juga semakin bagus jadi kalau kalian misalnya pengen beli XA7 ini aku saranin sih beli body only aja terus juga kalian siapin uang tambahan lah buat beli lensa nya jadi kalian nggak nyesel lagi nanti setelah kalian beli kamera sama kit lens misalnya aku juga pernah dulu aku beli kamera terus sama kit lens lama kelamaan kit lens nya nggak kepake gara-gara aku beli lensa prime lens gitu yang lebih bagus jadi lebih baik hemat hemat duluan daripada spending nya kayak lebih banyak hitungannya gitu nah sekarang yang paling ditunggu-tunggu nih yang urutan pertama jatuh kepada Canon M50 yang kayak kamera aku pake sekarang ini aku pake Canon M50 kenapa aku pilih Canon M50 karena menurut aku ini kameranya udah all-in-one kamera semuanya udah ada disini jadi viewfinder nya kita bisa keker terus juga ada touch screen nya dan juga bisa flip screen jadi selfie dan juga dia dilengkapi dengan 4k dan yang terpentingnya lagi Canon ini dia dilengkapi juga dengan video dan image stabilizer kenapa ini paling penting karena kalau kita foto foto kita foto agak gerak sedikit dia otomatis akan bikin foto itu tetap tajem kadang kalau kita gerak di kamera lain yang gak ada stabilizer nya dia jadi keliatan buram gitu terus kalau kita video kalau gak ada stabilizer nya dia goyang-goyang gerak-gerak gitu kalau dengan Canon M50 ini dia ada stabilizer buat videonya juga jadi kalau kita vlogging sambil jalan dia udah bisa optimalin videonya supaya gak gerak-gerak banget harganya di marketplace aku cek untuk yang body only sekitar 5-6 jutaan dan body plus kit lens sekitar 6,5 dan 7 jutaan lensa yang aku rekomendasiin untuk Canon M50 ini adalah lensa pancake lensanya tipis yaitu lensa 22mm f2 yang aku pakai sekarang juga kenapa aku milih yang ini karena lensa ini kalau kita pakai di kameranya kameranya itu gak berasa gede banget jadi bagi kalian yang suka suka pocket kamera gitu suka gak gede-gede gak berat-berat ini cocok banget lensanya kalian pakai dan hasilnya pun kualitasnya yang didapetin udah lumayan bagus karena ini prime lens fixed lens jadi aperture nya f2 kita udah ngedapetin background yang blurry terus ketajaman foto yang bagus juga bagus untuk foto bagus untuk video dan juga bisa untuk vlogging kenapa aku bilang bisa karena 22mm ini dia gak deket banget jadi kayak sekarang ini aku bisa pakai buat vlog juga tapi dia gak kelihatan wide gak kelihatan lebar banget tapi ya bisa lah dipakai buat vlogging kenapa aku milih Canon karena Canon ini dia memiliki banyak varian lensa dan harganya banyak juga yang murah gak seperti Fujifilm sama Sony Sony dia lebih agak mahal sama Fujifilm juga agak mahal kayak tadi yang lensa aku rekomendasiin buat Sony dan Fujifilm harganya 3 juta ke atas kan kalau yang ini harganya 1,5 dan 2 juta udah dapet lensa yang ini hasilnya juga udah lumayan nah ini kita uji coba outdoor vlogging coba vlog menggunakan Canon M50 menggunakan lensa prime lens 22mm f2 kita bisa lihat bokehnya yang didapet di belakang lumayan bokeh dan juga cahayanya pun sebenarnya disini agak gelap tapi dengan prime lens f2 ini dia bisa mendapatkan cahaya yang lumayan banyak sekarang kita coba Canon M50 video stabilizer nya berguna atau enggak kita coba aku pernah video menggunakan Sony sebelumnya dan Fujifilm dan kalau kita sambil ngevlog dan jalan dia goyangannya lumayan parah kalau menggunakan Canon M50 ini dia ada image stabilizer jadi kalau di bawah jalan dia bisa lumayan menstabilitaskan video lah jadi kualitas video yang didapet pun lumayan bagus dan autofocus nya pun cepet lumayan nih tuh karena dia ada autofocus tracking juga jadi lumayan banget nah teman teman jadi ketiga kamera tadi yang aku sebutin itu adalah kamera yang aku rekomendasiin untuk tahun ini dan kemungkinan juga bisa digunain sampai 2-3 tahun ke depan masih bagus dari ketiga kamera tadi yang mana disuruh milih aku lihat kondisi ku dulu aku udah punya lensa yang bagus enggak nih kalau misalnya aku udah punya lensa yang bagus dari Fujifilm misalnya aku akan beli yang Fujifilm tapi kalau aku misalnya gak punya sama sekali lensa atau kamera gak punya sama sekali pengen mulai gitu aku milih Canon M50 karena dia udah ngasih fitur yang banyak dan udah lengkap disini dan juga Canon ini menangnya dia lensanya tuh gak semahal kayak Sony dan Fujifilm lensanya banyak yang murah dan varian lensanya juga banyak kalian bisa pilih dan intinya sebenernya kalian itu harus sesuaikan budget kalian kadang juga apapun kameranya apapun lensanya setelah kita jepret setelah kita foto hasilnya tuh pun sering harus diedit lagi jadi editing skill itu juga harus kita asah supaya hasil fotonya juga lebih bagus kayak foto ini nih aku kasih lihat kalian aku dulu fotonya ini pake Sony Alpha A6000 lalu lensanya Sigma kalau gak pake future dia biasa aja sekarang kasih filter sedikit dia lebih keliatan lebih ada warnanya lah gitu jadi kadang kita foto apa aja foto itu kalau fotonya biasa ya keliatannya biasa aja tapi kalau pengen lebih keren kalian harus belajar editing lagi supaya hasilnya juga lebih bagus nah sekian dulu video aku kali ini ya makasih banget bagi kalian udah nonton sampai detik ini aku harap kalian suka videonya jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku untuk selalu support see you guys in the next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax